Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang bergah dan melempah Amin, amin, ya Allah, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas Itu bagus Bagusnya begini Kalau di bab ibadah pemalas itu buruk Tapi kalau andekan Anda Di takdir punya kemampuan ahli nuklir Terus Anda ada pemalas Setiap hari bikin nuklir yang paling dasar Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki Suatu saat bikin yang sahas Lapa-lapa bikin yang seluruh dunia Lama-lama sang yang cerdasnya Pertama butuh bahan besar Lama-lama hanya kucit Peribet kan Baru kahnya pemalas Ngantor, baca koran Ngantor, ngerumpi Sehingga Yang bagian nangani nuklir itu tidak pinter-pinter banget Itu bahaya itu kalau pinter banget Langsung saja sesuai tema bahwa Kita akan menjadikan Tauhid sebagai Sumber inspirasi bangsa Atau sumber kekokohan bangsa Atau sumber ketahanan NKRI Peru dicatat bahwa Di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW Adalah Penjelasan atau orasi Atau argumentasi Atau apa saja lah Itu adalah bagian dari Sihir Sihir disini maknanya itu Sesuatu yang kayak Kayak hipnotis Tapi disini dalam konteks positif Dulu Ketika Periode Rasulullah Muhammad SAW Itu pertarungan Hak dan batil itu Diolah pikir Olah pikir yang Diterjemahkan oleh Artikulatif Atau sistem verbal Memang ini agak aneh Jadi Kalau mujizatnya Nabi Musa itu fisik Fisik itu misalnya melawan Fir'on Dengan kekuatan tongkat yang Super dasat Sehingga Laut Merah Dipukul sama tongkatnya Fir'on Kemudian tongkatnya Nabi Musa Kemudian Bisa membelah jadi jalan Fir'on tenggelam Begitu juga Nabi-Nabi yang lain Ada kekuatan fisik Yang bisa dilihat Sebagai mujizat Tapi ketika Nabi Muhammad SAW Jadi Nabi itu pertarungannya itu Ke sistem rasional Dan yang gak rasional itu Dijelaskan dengan satu penjelasan Yang seakan-akan rasional Ini yang agak nyelimet Sehingga ada Jangan menyampur adukkan hak dengan batil Saya beri beberapa contoh kejadian Suatu saat Itu ada orang kafir Datang ke Rasulullah SAW Kemudian bertanya Ya Muhammad Jika kambing itu mati Mati-mati Betul Yang tidak disembelah Bangkail Itu yang mematikan siapa Karena Nabi itu orangnya ummi Umi itu lugu Ya yang mematikan Allah Terus jawabannya Si orang kafir tadi Agama kami itu aneh Yang dimatikan Allah langsung haram Tapi yang lewat tangan-tangan manusia Yang berlumuran dosa halal Sehingga terus Jadi logika yang Kok iya ya Harusnya yang dimatikan Allah langsung Kan orisinil Sehingga orang terus terbelalak Seakan-akan ini hebat Dan resikonya Nabi Habib Fikri Resikonya itu gak boleh Fahisan mutafahisan Jorong Jawa Nabi boleh cangkau melek Itu resiko Andai kan Nabi boleh cangkau melek Enak Nak halal ya pangan kon Kalau itu baik Ya silahkan makan Tapi masalahnya Nabi Gak boleh seperti itu Andai kan gak Nabi Kan gampang Ya sudah Kalau halal ya silahkan Makan Masalahnya Nabi Gak boleh Gak boleh berbicara kasar Gak boleh berbicara buruk Terus ada lagi Beberapa kejadian Yang seperti itu Yaitu Masyur Suatu saat Syedin Ali Didatangi seorang kafir juga Yahudi Ali Kakimu angkat satu Diangkat sama Syedin Ali Angkat dua-duanya Ya udah bisa Gitu kok temanmu Maksudnya Nabi Muhammad Mengklaim bisa naik langit Gitu aja kamu udah bisa Jadi Selalu pakai olah kata Yang ketiga misalnya Muhammad Kita-kita ini punya urusan banyak Punya problem banyak Dan Tuhan itu dianggap Penyelesai problem Halul muskilat Yang bisa menyelesaikan problem Pertanyaannya Kalau problem kita banyak Tuhannya satu Tidak cukup Muhammad Kalau problemnya banyak Itu hanya harus Banyak Sehingga ketika Nabi Membawa taufit Protes mereka Komplen mereka Masa Tuhan satu Problemnya banyak Urusannya banyak Kalau urusannya banyak Itu hanya harus Banyak Nah karena olah pikiran Seperti ini Sebetulnya bukan olah pikiran Ini hakikatnya Olah kata Karena ini tidak mewakili Hakikat Ya saya ulang lagi Sebetulnya ini bukan Olah pikiran Atau olah akal Atau olah kecerdasan Tapi olah kata Karena semua yang diomongkan Ini tidak mewakili Hakikat Tapi faktanya itu terjadi Sehingga Mu'jizatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu tidak boleh berupa fisik Kayak tongkatnya Nabi Musa Atau tabutnya Nabi Harun Atau apalah yang sifatnya fisik Karena ini tidak menjawab Kecerdasan-kecerdasan Yang Terimplementasi Oleh kata-kata Yang dikatakan orang-orang kafir Yang bisa memocokkan orang-orang kafir Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan Dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala Yaitu yang dikatakan Fatona Dan mereka memang suka Mempermalukan Nabi itu suka Misalnya Nabi karena sebagai Nabi Beliau tahu betul bahwa semua itu Diyadillah di tangan Allah Itu Nabi pernah ngentikan La'adwa walatiya ruta Tidak ada penyakit menular Lalu ada orang Yahudi Atau orang siapa saja Orang bodoh lah yang jelas ini Ada unta yang kena penyakit Gudik Kalau orang Jawa bilang Gudik apa Kalau orang Kudis ini Yang kena kudis ini Dijajarkan sama yang waras Ternyata yang waras sekarang Jadi kudisan Semunang mereka Karena bisa mempermalukan Nabi Ya Muhammad Ini Unta kena kudis Ternyata yang waras Tertular oleh yang kena kudis Padahal kata kamu Tidak ada penyakit menular Itu problem-problem Jadi Nabi Di era Rasulillah Sehingga Quran datang dengan kecerdasan Yang untuk menjawab itu Makanya Nabi Tidak pakai Mujizat fisik Tapi mujizat logika Akhirnya Nabi Diajarin Allah Lewat Jibril Yang dikira Mereka yakin Kalau menang dalam debat Tapi Nabi Balik bertanya Faman Aqdal Awala Jadi terjemahnya Kalau ini kena kudis Karena tertular yang ini Lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi Wah itu aslimat dari Allah Maksud saya itu Jadi dia ingin Contoh yang kedua Yang tertular Dengan itu Berarti ada penyakit apa? Menular Tapi Nabi tanya Faman Aqdal Awala Lalu yang pertama Kena kudis Tertular siapa? Pokoknya kalau sekarang Misalnya Corona menular Itu yang pertamanya Dari siapa itu Tidak tahu itu Ya tidak perlu tahu Tidak bidang kamu Jadi Ini saya mau cerita Jadi logika-logika Yang dibangun orang kafir Itu sebenarnya bukan logika Tapi olah kata Dan orang kafir itu Paling pinter Karena mereka itu penyair Penyair itu Kalau sekarang modern Mungkin mirip-mirip Jurnalis Atau mirip apalah Bisa mengubah apa saja Apa yang sebetulnya baik Dikesankan buruk Atau sebalik Sehingga Ini menyusahkan Karena Nabi harus Ngendikan hakikat Harus Mengatakan Suatu yang nyata Dengan bahasa yang benar Sementara mereka Mengatakan kebatilan Dengan penjelasan yang baik Ini ribet kan Sehingga Sehingga dalam banyak Percektokan Itu susah-susah Dicari jalan tengah Karena sama-sama mirip Kebenaran ini sama-sama mirip Jadi misalnya yang masyur Dalam satu peristiwa besar Konflik antara Si Idina Ali Dan si Idina Mu'awiyah Itu konflik yang gak bisa dihindarkan Gara-gara kalimat Gara-gara kata-kata Makanya Sekeras-kerasnya pedang Atau senjata Itu masih keras Kata-kata Atau polemik Atau apalah Karena sekarang itu Agak susah membahasakannya Ketika konflik Ali dan Mu'awiyah Itu ada orang bilang Ya sudah Nahkum di Kitabillah Sudah sekarang kita kembali Ke Kitabillah Itu mereka megang musab Musab ini yang saya pegang Namanya musab Seakan-akan itu benar Karena orang Islam Harus kembali kepada Kitabu Pertanyaannya Lalu Ali kata Ali Kalau kita harus kembali ke Quran Coba tanya ini Musab ini ya Musab seperti milik saya ini Akhirnya orang-orang khawarit Bilang Itu hanya kertas sama tulisan Bagaimana mungkin kita bertanya Pas itu adalah Orang khawarit itu Orang yang gak mau ngakui Ali Juga gak mau ngakui Mu'awiyah Dan Syedina Ali sama Syedina Mu'awiyah Sudah sadar Mau bikin mediator Mau bikin solusi jalan tengah Jadi sebenarnya Dua beliau itu orang baik Gara-gara diprovokasi orang khawarit Jadi bentuk Orang khawarit bilang Gak ada Ali Gak ada Mu'awiyah Yang ada adalah Kitabu Yaitu musab Benar Secara itu benar Memang orang Islam Harus kembali ke musab Tapi Syedina Ali pinter Salher del musab Kalau gitu Tanyakan musab itu Ketika Syedina Ali dan Syedina Mu'awiyah Sudah sepakat bikin perdamian Akhirnya singkat cerita Inama huarokun wawadudun kata orang-orang khawarit Itu hanya kertas dan pena Kenapa bisa Disuruh atau diminta jawaban Terus kata Syedina Ali Gak bisa tau kamu tanya musab Ya gak bisa Makanya tanya saya katanya Akhirnya Syedina Ali memberi penjelasan Jika dua mempelai Suami istri itu ngalami konflik Dimana-mana orang konflik Rorainis rasa neng-neng Kita kalau sedang marah Semuanya lah Kalau sedang marah sama istri itu Rorainis rasa neng Jadi singganteng Sehingga kalau Ngomongnya anaknya Dasar nakal kok bapaknya Bapaknya gitu Nanti dasar cerewet Kayak ibu Makanya Alhamdulillah Banyak anak kita yang Mewarisi nakalnya bapaknya Dan nakalnya ibunya Karena sabdonya Mesti seperti itu Jadi anak kita ini korban Cara ngomong kita Maka kita gak wali itu harus syukur Karena omongannya gak mandi Itu kalau kita wali Itu anak kita jadi orang buruk semua Karena kita ngomong Dua sar goblok Kayak ibu Dua sar nakal Berarti anak kita punya status goblok Dan nakal Tapi Alhamdulillah yang ngomong itu gak wali Sehingga dihabiskan saja sama Allah Gak penting Ngomongannya orang gak wali itu gak penting Makanya gak wali itu Temunya sisi positif Kalau ngomong gak ngefek Tapi kalau wali itu direspon sama Allah Langsung ya Tapi kalau wali ya gak ngomong gitu Jadi kalau orang gak suka itu gak boleh ketemu Karena tambah benci Sehingga butuh mediator Itu sudah Ini termasuk ilmu psikologi Quran Kalau orang sedang gak cocok Itu gak boleh ketemu pakai apa Mediator Jika suami istri sedang konflik Itu sebaiknya seharusnya Atau sayugianya Itu kirim mediator Terus kata Siti Nali Dan urusan umat Muhammad Yang kita sedang konflik Dengan kekuatan besar Dan bisa pertumbuhan darah Itu lebih ngeri Timbang urusan suami dan istri Itu saja solusinya mediator Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator Apalagi urusan kita yang lebih dah Akhirnya mereka ngakui Cara istimbat Cara ngambil kesimpulan Siti Nali Jadi ini masalah-masalah Yang orang bilang seakan-akan benar Sudah kita kembali ke Quran Kembali ke Quran Quran yang mana Kamu gak faham Lama-lama tanyanya cetakan mana ini Ripet kan Makanya saya ini Bikin gerakan besar-besaran Yang dulu saya ngaji tafsir Lama sekali dengan Mbak Mun Ngaji sama Bapak saya Sekarang Alhamdulillah Sering diskusi sama Pak Kuresi Karena kita ini butuh Butuh Dan saya punya teman akrab Gusofur juga dokter tafsir Ya Kalau kamu ingin tak sebut Ya teman teman kalian semua Untuk mengkaji apa Tafsir Itu memang kita butuh Karena Quran itu tek Tek itu harus difahami ahlinya Karena Tapi ketika orang ngomong Ayo kita kembali kita buah Kembali kita buah Itu kembali yang apa Terus tentang apa Sehingga banyak orang yang Sangking Entah sangking angkuhnya Entah sangking benarnya Gak tahu Saya gak mau kembali Kepada Quran Kenapa Saya gak pernah keluar Saya disitu Kembali itu kan sudah keluar Baru kembali Itu entah sangking angkuhnya Entah sangking benarnya Gak tahu Mau kamu katakan angkuh Yang masuk akal Saya gak mau kembali Mungkin saya gak pernah Keluar Memang saya sudah disitu Benar mana Bisa jadi Ya sudah ini Itu wilayah yang gak jelas Tapi bahwa Mujizahnya Nabi itu Menerangkan sesuatu Yang kayak iya Kayak enggak Karena orang kafir itu pinter Mengemas kebatilan Sebagai kebenaran Jadi enak Enak zaman Nabi Musa Ngadepi Fir'an yang karuan salah Nabi Muhammad itu enggak Ngadepi satu komunitas Yang mereka punya jargon Yang seakan-akan benar Misalnya Kaabah Kaabah itu sakral Orang kafir itu percaya Keramatnya Kaabah Percaya Sehingga mereka kalau bikin berhala Itu harus dekat Kaabah Bentuk barokai Kaabah Maka berhala-berhala itu Paling banyak dekat Kaabah Karena supaya dapat barokahnya Kaabah Ribet kan Kamu kafirkan itu percaya Barokai Kaabah Enggak dikafirkan Itu kurang ngajar Kaabah kok di Jadi ruwet Ribet Itu susah Memang ngadepi Ngadepi logika Makanya kan Apa ya Kayak kita ngerawat anak Mau dilonggar Nanti manja Terus Geblok Mau dikerasin Nanti minggat Ribet Jadi Ngelola kebenaran itu Tidak gampang Lalu Nabi datang Bilhakil bayin Dengan kebenaran yang nyata Dimulailah dari surat Di antaranya Orang-orang kafir Baik berkategori Ahli kitab Yaitu Yahudi Nasroni Maupun yang berkategori Orang-orang musyrikin Yaitu orang-orang Yang menyekutukan Allah Yang non-samawi Yang tidak punya kitab samawi Itu tidak mau tercerabut Munfakin itu Tidak mau tercerabut Dari akar mereka Hatta taktiyah mulbayinah Sehingga datang Kebenaran yang Begitu nyata Begitu jelas Saking jelasnya Siapapun mau tahu Dan gak bisa dibatalkan Oleh apapun Termasuk oleh perilaku sosial Siapa itu Rasul Minna Allah Yatslu Suhufam Mutohara Itu yaitu Rasulnya Allah Yang membaca Lampiran-lampiran suci Yaitu Quran Sehingga Nabi datang Datang dengan Analogi Pembanting Orang-orang Yang berpikir Tuhan harus banyak Karena urusan itu Banyak Problem banyak Lalu Nabi bikin Analogi Andekan kamu Sebagai pembantu Yang punya majikan Banyak Perintahnya beda-beda Kamu mau gak? Enggak mau Enggak enak Muhammad Kalau punya bos Banyak Perintahnya beda-beda Semuanya egois Harus dituruti Enggak mau Enak mana Sama punya majikan satu Enak satu Muhammad Ya sudah Tuhan kamu itu Majikan kamu Kalau banyak-banyak Bingung kamu Perintahnya banyak Terus mereka mau Ya sudah Tuhannya satu saja Jadi karena Karena mereka Mau gak mau Harus berpikir Kalau Tuhan banyak Berarti perintahnya Banyak Memuaskan satu Tuhan Dibenci Tuhan yang Lain Memuaskan yang lain Dibenci yang lainnya Pokoknya ribet Hari ini Hari ini minta dilayani Tuhan yang satu Minta dilayani Itu kan ribet Jadi Nabi itu Pakai logik Makanya Ketika Allah Menjelaskan itu Ngintikannya Allah Dari Dari Tuhan yang lainnya Tuhan yang lainnya Tuhan yang lainnya Pertanyaan yang lain Misalnya Tadi Masalah Saidina Ali Masalah Dibuli Sekarang Itu Nabi menjawab Dengan rasional Karena mau gak mau Karena Nabi Tidak dibolehkan Pakai mujizat Zaman itu Untuk awal-awal Jadi Nabi itu Gak boleh pakai mujizat Karena mujizat itu Punya sisi yang Sangat-sangat fatal Yaitu Kalau Allah sudah Nerunkan mujizat Itu sekali gak diimanin Itu harus ada Azab Nabi ingin Umatnya itu gak kena Gak kena Azab Makanya Ngintikannya Allah Wa ma'mana ana An-nur sila bil-aya Di'illa Angkat Dababihal awal Toro terjemahan Bebasnya gini Muhammad Saya tidak ngasih Mujizat kamu Kayak Nabi Musa Kayak Nabi-Nabi Sebelum kamu Yang berubah fisik Itu problemnya satu Sekali saya nerunkan Mujizat Tren umumnya ini Didustakan Ketika didustakan Saya punya alasan Menyiksa Wung sudah Tak Perlihatkan Sebegitu jelas Tetap didustakan Maka sekali Saya menurunkan Mujizat Kata Allah Wa manur silu bil-ayati Illa takhwifa Saya memberikan Satu ayat itu Hanya warning Hanya peringatan Bahwa ini akan ada Bahaya Sehingga karena Pilihannya itu Nabi milih gak ada Mujizat yang Seperti Nabi-Nabi sebelumnya Milih Mujizat yang ilmiah Yaitu Al-Quran Yang kita warisi Sampai Sekarang Alhamdulillah Karena Kata ulama-ulama Ini pentingnya penjelasan Andai kan Mujizat kita itu Hanya tongkat Maka hanya ada di museum Kita lihat Tongkatnya Nabi Musa Mungkin klaimnya Ada di Turki Mujizat tabut Kita lihat lagi Di Ya dimanalah Tempat di museum Tapi kalau Mujizatnya Al-Quran Itu umatnya Nabi Akan merasakan Nikmatnya Misalnya kita dalam Bersuami-istri Atau dalam Berkeluarga Atau dalam Bermasyarakat Itu Quran Kalau nasihati kita Gampang sekali Misalnya Sudahlah Kalau sama istri Itu yang baik Jika ada watak istri Yang kamu gak suka Dalam ketidaksukaan Kamu itu Ada kebaikan Yang banyak Kamu gak suka Karena kalau istri kamu Sering marah Kamu gak suka Sukanya yang senyum Tapi kalau senyum terus Sama orang lain Juga senyum ribet Jadi sudah Anggap saja Ada hikmahnya Semua itu ada Hikmah Kalau istri kamu Marah Tidak kelihatan marahnya Dipendam Itu gak ekspresif Caruh Aktifin sinetron Gak masuk Tapi kalau marah Kelihatan marahnya Itu ekspresif Itu kecerdasan Itu Bisa menumpahkan keinginan Wah itu bagus Jadi disuruh Lihat siapa Positif Imam Shafi'i itu Pernah ketemu Seseorang Yang di depan beliau Cium tangan Hormat Suatu saat Dikasih tahu Sama santrinya yang lain Orang yang mencium Kamu Wahai Imam Shafi'i Itu di belakang Ngerasani kamu Mbuli kamu Kata Imam Shafi'i Bagus lah Kenapa Berarti Shafi'i bawa Di depan saya Gak berani Jadi Enteng Beliau dikasih tahu Tetangga kamu Bayang bencing kau Ya Imam Shafi'i Bagus lah Nggak akan utang saya Justru yang kenal-kenal itu Yang utang-utang itu Jadi Enteng terus Jadi dunia ini Dia anggap Gampang saja Coba Kalau istri kamu Sedang rukun Sama sedang marah Itu murah mana Murah marah Kalau rukun Minta ke mal Bosek Jadi Ulama diri itu Murah mana Marah sama Rukun Kalau sedang harmonis Minta kemana Mahal kan Kalau pas Marah Jadi Lama dulu itu Lucu Apa ya Gampang sekali Nanggapin sesuatu itu Imam Abu Hanifah itu Kalau ketemu yang Utang beliau itu Dia yang sembunyi Karena malu Kalau kita kan Enggak yang sembunyi Yang utang Kalau Abu Hanifah enggak Yang sembunyi itu Abu Hanifah Kasian dia malu Kalau ketemu saya Kan masih punya utang saya Kalau kamu menjadi wali Itu gitu Kalau ketemu yang utang kamu Kamu yang lari Itu bisa bang tutup Karena yang lari Yang utangin Dalam cerita-cita wali Itu unik-unik Robi Ahdawiyah itu Pernah kemalingan Itu beliau sembunyi Malingnya nyari Apa Dia sembunyi Habis itu ditanya Kenapa engkau sembunyi Sama lu Sama malingnya Karena rumah saya Enggak ada yang bisa dimaling Karena enggak punya korna Jadi Ini kalau berpikir rasional Kan ada Habib Fikri Biasa rasional Ini tak lateh berpikir Yang agak-agak rasional Nah Nabi itu diutus Dalam kondisi masyarakat Yang Yang rasional Sehingga repot Dan yang tidak rasional itu Punya kecakapan Olah kata Sehingga seakan-akan Rasional Makanya ada kalimat terkenal Di kalangan ulama Kalimat Omongannya benar Tapi maksudnya tidak Benar Kayak tadi La hukma illa lillah Enggak ada hukum Kecuali yang ada di Quran Enggak ada hukum Kecuali yang diturun ke Allah Pertanyaannya Apa itu? Ya Quran Lah ya apa? Makanya kata si jeniali Ya sudah Salhadal musab Tanya musab kamu Wah ya enggak bisa Itu kan hanya kertas Sama tulisan Makanya tanya ulama Kata si jeniali Nah Quran itu Quran itu begitu jelas Sebagai solusi Tapi di hatinya orang Yang punya Hilma Sehingga kemudian Lahir beberapa generasi Generasi Tauhid Yang paling masyur Dimulai Tauhid itu Yang masyur Itu adalah ketika Ada orang namanya Muhammad bin Jubir bin Mut'im Itu bapaknya Muhammad ini Namanya Jubir bin Mut'im Itu dia orang kafir Masih kafir Dia datang ke Medina itu Untuk negosiasi Tawanan Perang Badar Dulu beberapa orang Yang negosiasi Sama Nabi itu Ya nunggu di medjid Singkat cerita Nabi Salat maghrib Baca surat Terus dia dengerin terus Dengerin sampai Allah tanya Amkuliku min Huirisein Kalau kamu tidak ngakui Saya sebagai Tuhan Kata Allah Silahkan Anda berpikir Bahwa alam raya ini Dimulai dari ketiadaan Atau kamu sendiri Merasa sebagai pencipta Alam raya ini Pencipta langit dan bumi Itu namanya Amkholakus samawati wal'ar Itu Orang itu disebut Dahiyatul Arab Orang paling cerdas di Arab Itu dia bingung Dia selamanya kafir Cara berpikir Menuhankan berhalalata Uza Pokoknya menuhankan makhluk Terus dia mikir Muhammad ini Kacau ya Akal saya dihabisin Jadi cara berpikir Dia pakai akal Dia tidak percaya Ujizannya Quran Tapi Muhammad ini kacau Akal saya dihabisin Akhirnya Nabi Setelah salam Dia menyatakan Islam Karena kata dia Muhammad Akal saya habis oleh Apa yang kamu baca Nah ini saya mau Menerangkan Tauhid Sebagai inspirasi Yaitu logikanya gini Langit bumi ini kan Wujud Wujud itu punya eksistensi Kalau langit bumi ini Wujud Alam raya ini nyata Lalu kamu mengatakan Sebelum Alam raya ini Ketiadaan Berarti ada satu Kesimpulan Ketiadaan Menciptakan yang Ada Itu malah gendeng bareng Logikanya kan Tidak kena Al-adamu Yakhlukum Mawjudan Sesuatu yang gak ada Menyebabkan Atau menjadikan Sesuatu yang Akhirnya Padahal pertanyaannya Tadi gitu Ya sudah Kalau kamu gak Saya sebagai Tuhan Sebagai pencipta awal Sudah Tidak usah Tuhan-Tuhanan Tapi ya Mari goblok bareng Dengan mengatakan Bahwa alam yang ada ini Diciptakan oleh Sesuatu yang tidak Ada Dari jubur Saya gak mau goblok Muhammad Sudah lah iman saja Saya Karena saya gak mau goblok Jadi agama ini Datang dengan Keceriaan berpikir Sehingga Ibn Khajr ala sekolah ini Mengatakan Agama ini datang Dengan kenyamanan berpikir Coba kalau anda Seorang profesor Atau seorang doktor Atau seorang ilmuwan Kemudian anda Diajak goblok Dengan teori baru Bahwa sesuatu yang ada Itu diciptakan oleh Yang tidak ada Mau gak Mau mengira suatu Diajarin Sesuatu yang ada Diciptakan oleh Yang tidak ada Ketika nabi punya konsep Tuhan Tuhannya Muhammad itu siapa Itu zat yang La'awalalah Zat yang pertama Lalu Tuhan itu siapa Tuhan itu yang menciptakan Langit bumi Tuhan itu siapa Yang memulai segalanya Lama-lama Mereka berpikir Wah kalau gitu Yang benar itu Islam Maka kata Imam Zuhri Syabutin Az-Zuhri Semua tekriwa itu Ada kata Orang bebas ngomong Dan berdebat Munazah itu berdebat Terus akhirnya Kemudian setelah berdebat Dan mereka tahu Islam Pasti akhirnya masuk Dan itu yang sekarang Terjadi di dunia Makanya saya pernah ditanya Seorang profesor Gus Kalau di Jogja Ada sekolah perbandingan agama Menurut Anda gimana Asal itu tentang agama Gak apa-apa Tapi kalau yang dibandingkan Umat Islam itu Jangan Karena nanti kalau di Indonesia Kira-kira yang copet Itu ditanya agamanya juga Islam Yang koruptor juga Islam Jadi kalau yang dikaji Islamnya gak apa-apa Tapi orangnya jangan Karena yang bulat ya Banyak Yang gak sholat ya Banyak Tapi kalau Islamnya saja Misalnya adu konsep Tentang Tuhan Masyurah kita Mungkin banyak yang melihat itu Bebatnya Stanley Fischer Sama Ahmad Didat Tuhan kamu siapa Ini-ini Itu sama Didat Cerita Tuhan saya itu Itu sepuntan Ada seorang mahasiswi Bilang Sepertinya Tuhan Anda Lebih menarik Karena Tuhan Anda Yang menciptakan langit bumi Yang Tuhan ini kok Lahirnya sudah di bumi Masa Lahir-lahir Langsung jadi Tuhan Jadi akhirnya Sehingga agama ini apa Agama itu adalah Kalimat Tauhid Kalimat itu apa Logika yang terbangun Nah ketika logika itu terbangun Maka disebut Allah itu akan menetapkan Satu kaul Satu presentasi ilmiah Satu kesimpulan ilmiah Yang kesimpulan itu Nyata benarnya Dan ini akan nyata terus Baik di kehidupan dunia Maupun kehidupan apa Akhir Seperti Allah sebagai Tuhan Itu akan nyata terus Di dunia Allah ya Tuhan Nanti di akhirat Maaf saya potong sedikit ya Terima kasih Yang setia menonton channel ini Kalau Bila video ini Bermanfaat Tolong Sekali di share Kepada Rambat tersekat Ada teman-teman Supaya kita Bisa Menambah wawasan Dalam peragama Dan Bermanfaat bagi kita semua Dan Keluarga kita Share video ini Ke Semua orang Yang Kiranya Membutuhkan Terahan Oke Selamat Lanjutkan Pengajiannya Terima kasih Tapi Tuhan Selain Allah Maka menjadi Tuhan Ini nunggu Ada yang menuhankan Misalnya Fir'aun Itu jadi Tuhan Karena ada yang menuhankan Sekali dia mati Dia sudah aset wisata Bukan Tuhan lagi Makanya Gojelokannya orang Ulama Arab Kalau ketemu ulama Mesir Kalau gojelokan itu lucu Orang Arab Ada Abu Jahl Abu Lahab Penggawani Musir Nabi Itu gojelokannya Ulama Mesir Kata ulama Arab Kamu gayanya Benci Fir'aun Tapi Rizki kamu Dari wisata Melihat Fir'aun Itu gojelokan Gojelokannya Ulama Arab Sama ulama Mesir Sehingga Agama ini Mengajarkan apa Satu kalimat Makanya Kamu harus belajar Mantek Dulu Raden Asnabi Ya pengajar mantek Dulu buyut saya Disini Mbak Fauzan Abahnya Mbak Pah itu Mbaknya Itu juga pengajar mantek Karena diantara yang diceritakan Allah itu Tugas utama Nabi Ibrahim adalah Menjadikan satu logika Kalimah itu logika Itu menjadi logika yang abadi Bakliah itu abadi Fiatibi di anak turunnya Nabi Ibrahim Misalnya begini Saya beri contoh Misalnya saya mengatakan Teh ini Hitam Itu Menjadi Kalimah Kalimah Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk hakikat Karena tehnya berwarna apa Kuning Sehingga Quran Kalau menyalahkan orang kafir itu Ngerti-ngerti Kaburas kalimatan Tahrujumin Affahihim Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat Karena diucapkan dari mulutnya Kenapa menjadi kalimat Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk hakikat Seperti orang mengatakan Dua ditambah dua itu sepuluh Itu kalimat Tapi kalimat yang salah Karena tidak menunjuk hakikat Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga Itu kalimat Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk hakikat Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu Itu disebut kalimat Tuhakin Alihana Alihana Sebagian disebutkan Wajah alaha Kalimatan Baqiyah Kenapa kalimat Tauh itu kalimat yang abadi Karena Allah sebagai Tuhan di dunia Juga Sebagai Tuhan di akhirat Dan selalu Tuhan pada masa yang tidak ter Batas Itu disebut Wajah alaha Kalimatan Baqiyah Kemudian umatnya Nabi Mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bako Punya sifat akhir Maksudnya akhir itu lah Akhir Allah Terus semuanya Yang paham ya Alhamdulillah Yang gak paham dikonapal Wujud Kedam Bako Mukholam Faturi Khawadisi Kiyamuhu Binefsi Wahdaniyat Kudrat Terus Paham Langkuk Singrata Alim Sifat Ma'an Ini Makna Wiyah Cora Muktazilah Ini Cora Ahli Sunnah Ini Wah itu Sudah Kedrimetan Semuanya Wujud Hitam Nah Kenapa yang pertama yang disebut wujud Karena yang membedakan kita dengan paham ateism Itu ya sifat wujud Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan Wah itu akal mana saja itu gak bisa nerima masak ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada Maka kata Ibnu Hajar ala sekolah ini ketika mentafsirkan Mohon sarai hadis Salah sun man kunna fihi wajatah halawatal iman Tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman Manis Manis itu enak Terus kata Ibnu Hajar ala sekolah ini masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari Wayusam ma'inda ahlil aql misalnya al-iltidhat al-akli Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir Coba kalau sampekan seorang doktor atau seorang profesor atau seorang printer Kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan Itu bisa tidur gak? Kok gak bisa tidur? Sampekan misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok Alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud Kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini syarat Masuk hadhil ma'ujudat kholakohal adam Sesuatu yang wujud diciptakan ketia Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal Yaitu Hadhil ma'ujudat kholakohal wajibul wujud Ma'ujudat yang wujud ini diciptakan super ma'ujud Yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud Kan terus seneng Wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada Nah tentu ada pencipta terus ada super Disebut wajibul wujud Kan terus enak Yaitu kata Ibn Khajar ala sekolah ini disebut Wajadah halawatal iman Sehingga kita gak usah khawatir Makanya saya itu termasuk orang yang gak khawatir Apapun rusaknya dunia ini Kaconya dunia ini Akan kalah dengan kalimatut Karena kalimat ini ketemu apa saja Pasti menghancurkan Yaitu disebut Kalimat khakinya akan menabrak apa saja Dan yang ditabrak pasti hancur Makanya sampai gak usah khawatir Misalnya ada negara TSD China, di Korea Kita yakin Asal yang diteliti itu agama Islam Pasti menang Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam Itu susah Karena yang copet Kadang-kadang ya umat Apalagi di negara yang mayoritas muslim Nanti copetnya, premanya Koruptornya semuanya beragama Islam Makanya kita hanya punya pilihan dua itu Umat Islam dan Islam yang kumat itu Kalau gak umat Islam Ya Islam yang kumat Tapi kalau kalimat Tauhid Kalimat yang aman Tak jamin Tak jamin 100% Sehingga saya itu Kalau ditanya Profesor Pak Bahak Kalau suatu saat Indonesia Jadi negara yang sangat terbuka Kemudian ada sekolah perbandingan agama Menurut Anda Prospek Islam gimana? Saya jawab Asal yang dikaji Islamnya Bukan orangnya Pasti Islam tetap ros Asal yang dikaji apa? Islamnya Bukan Bukan orangnya Kemudian lahir ulama-ulama baru Yang cara ngarang sama Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Itu kemudian ulama-ulama baru Kata Ayai Bahamun itu juga Bapak saya sering pesen Orang itu harus tahu zaman Menerangkan Tauhid itu Kalau ulama dulu itu Dimulai dari kalimat Yang mungkin Yang ngaji saja bingung Al-alam mutawir Wakulu mutawir Hadis lah Buddha Mim Itu sampai dengar Mesti banggup jimat Itu apa Itu doa apa Itu Padahal itu logika Tapi terus ulama-ulama modern Itu ngarang seperti ini Ini ada gambar Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Itu digambar seperti ini Maksudnya digambar seperti ini Penjelasannya gampang Sama kan kalau gambar Seruat apapun Misalnya gambar gedung tingkat 5 Atau gambar gunung Atau gambar apa saja Buat seruat apapun gambar itu Dimulai dari satu titik Tadi Hadihil awalim kuluha Bahwa alam semua ini Dimulai dari Nuktotil wujud Ada titik wujud Dan karena ini Wujud penyebab Harus bersifat awal Makanya Allah itu Selain wujud Harus bersifat Al-awal Kalau bahasa pondok Al-Qadim Karena gak mungkin Yang menciptakan Kemudian kalah dulu Dengan yang dicep Begitu juga Imam Al-Amudi Imam Al-Amudi itu Jadi wali Itu karena dia Ahli matematika Sampai muridnya itu Iskal Ini guru saya Masuk surga Enggak Kalau ngajar itu Senangannya ngajar matematika Beliau ahli usul Tapi senangannya Ngajar matematika Sampai muridnya Sangsi ini Masuk surga Enggak Walhasil dalam Cerita keramat beliau Sampai gak usah Saya gak percaya Kamu gak wali Kalau gak percaya Gimana Ripet sekarang Orang kalau gak Nekuni sesuatu Terus gak percaya Ripet Itu beliau Masuk surga itu Dijamin dapat surga Itu karena Ngajar matematika Tapi di hati beliau Hanya satu Matematika adalah Satu ilmu Yang dimulai dari Angka satu Nol koma itu Terus dimulai dari Satu Gak bisa Akhirnya beliau cerita Angka dua Atau tiga Nisbatul wahid Wal isnaini ila mi'ah Wa ila ma'lani hayatallah Semuanya sama Nisbatul far'i ilal asli Kata beliau Bo angka dua Tiga Seribu Sampai satu miliar Itu Perbandingannya Dengan angka satu Apa hubungannya Al-far'i ma'l asli Yaitu angka dua Tiga adalah cabang Dari angka Jadi alam raya Sebanyak apapun Ada galaksi Ada Mars Ada apa saja Tetap dimulai dari Wujud yang Satu Yaitu wujudnya Allah swanahu Wata'al Jadi beliau Menjadikan matematika Sebagai alat Perangkat Untuk tahu Tauhid Bahwa alam raya Ini dimulai dari Al-wujudul wahid Wujud yang Satu Makanya Kulhuwawahu Ahad Allahus somad Teslam nyari Alhamdulillah Dan seterusnya Nah Makanya ketika orang Menyoal hukum adat Yang menipu kita Adat itu Sunatullah Yang Yang kita lihat Itu Quran Mesti mengembalikan Wahu'alladzi Yabda'ul Khalka Sumayu Idu Wahu'ah Wahnu'aleh Sebagian di surat Yasin Diterangkan An sya'aha Awala Merroh Ketika kita Lama sekali Namanya manusia Itu lahir dari Seorang bapak Dan ibu Ini lama sekali Yang namanya Telur itu Lama sekali Lahir dari Ayam Keluar dari Ayam Yang namanya Pohon besar Itu mesti Dari biji Yang kecil Karena lama Itu terjadi Seakan-akan Kita ngomong Kita berkeyakinan Tahu-tahu Ada pohon besar Itu mokhal Tahu-tahu Ada manusia Ini mokhal Makanya ketika Ada figur Yang bernama Isa Isa bin Maryam Itu orang kafir Yahudi Itu menolak Bagaimana mungkin Ada manusia Tanpa bapak Oke Itu Menyalahi Prosedur Lazim Protak Lazim Tapi kata Allah Gimana Kalau Isa Mokhal Karena Tanpa Bapak Harusnya Adam Lebih Mokhal Karena Tanpa Bapak Tanpa Jadi Artinya Apa Allah Tetap Mengingatkan Bahwa Kudroh Saya Yang pertama Itu Menjadikan Semuanya Mungkin Tanpa Perangkat Adat Maka Kitab Ini Yang Saya Baca Ini Milih Said Busten Afandi Ini Itu Menjelaskan Bahwa Hukum Adat Itu Menipu Ketika Ayam Mengeluarkan Telur Telur Kemudian Menjadi Ayam Lagi Terus Kita Berdebat Telur Sama Ayam Di Mana Menurut Anda Milih Mana Milih Telur Kalau Ini Yang Kupu Sebelah Ini Ayam Apa Telur Telur Ayam Ayam Lahir Dari Nah Pertanyaannya Begini Kalau Menurut Taufid Ketika Lazim Kalau Telur Itu Nanti Suatu Saat Jadi Ayam Terus Ayam Kemudian Lazim Meluarkan Telur Ketika Anda Mengatakan Mungkin Kontribusi Anda Terhadap Kemungkinan Itu Apa Kan Sama Anda Tidak Ikut Menciptakan Wanda Ikut Menciptakan Kok Monfonis Mungkin Dada Mungkin Kamu Itu Hanya Saksi Makanya Pertanyaannya Apa Ketika Itu Kamu Anggap Mungkin Kontribusi Anda Itu Apa Kan Hanya Melihat Kamu Sendiri Tetap Tidak Mampu Bikin Telur Anda Juga Tidak Mampu Bikin Ayam Artinya Meskipun Telur Jadi Ayam Ayam Jadi Telur Sampai Kiamat Tetap Ada Kontribusi Kudrohnya Allah Bukan Berarti Berdiri Sendiri Kamu Yang bilang Mungkin Nyatanya Berkontri Sehingga Kalau Suatu saat Allah Bikin Telur Dari Batu Atau Ayam Keluar Dari Batu Bagi Allah Itu Tidak Masalah Tapi Bagi Kamu Masalah Bagaimana Mungkin Hewan Keluar Dari Batu Ini Logikanya Gimana Memangnya Ketika Telur Dari Ayam Itu Logika Kamu Gimana Coba Kamu Ikut Bikin Gak Nah Ini Disini Pentingnya Mujizat Akhirnya Allah Bikin Mujizat Ada Satu Unta Besar Keluar Dari Batu Yaitu Mujizat Nabi So Kamu Memasalahkan Ini Gimana Unta Keluar Dari Batu Lalu Kalau Allah Tanya Kamu Gimana Telur Keluar Dari Ayam Ini Biasa Kusti Mungkin Memangnya Kamu Bisa Berarti Bagi Orang Yang Tauhid Yang Wali Keluarnya Ayam Dari Telur Sama Unta Dari Batu Itu Nisbatnya Sama Sama Semuanya Diluar Kontribusi Kita Kenapa Yang Satu Kamu Katakan Mungkin Yang Satu Kamu Katakan Tidak Mungkin Kamu Sama Tidak Terlibat Itu Cara Berpikir Tauhid Artinya Apa Orang Orang Wali Meskipun Lihat Telur Keluar Dari Ayam Tetap Subhanallah Subhanallah Allah Akbar Karena Ini Kajaiban Kamu Kamu Tau Yang Aneh Aneh Itu Makanya Banyak Cari Kaya Aneh Yang Gondro Yang Gak Pernama Dia Gara Gara Kamu Suka Aneh Gara Gara Deng Gini Deng Itu Tau Jadi Sesering Apapun Alam Raya Ini Ada Siklusnya Biji Jadi Pohon Pohon Kemudian Luarkan Buah Buah Ada Biji Semuanya Yang Berkontribusi Hanya Kudrohnya Allah Tidak Mengikat Allah Bisa Bikin Tanpa Itu Semua Makanya Allah Selalu Memperbarui Mujizatnya Termasuk Ada Ontat Besar Keluar Dari Batu Yaitu Mujizatnya Nabi Kamu Gak Boleh Menyoal Ini Mokhal Mokhal Gimana Karena Itu Gak Mungkin Ukuran Gak Mungkin Apa Kamu Gak Bisa Bikin Sama Telur Keluar Dari Ayam Kamu Bisa Bikin Sama 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 Nggak Nah Disini Penting Ngaji Makanya Allah Ngetikan Allah Tidak Malu Bikin Contoh Nyamuk Karena Nyamuk Ini Mujizat Yang Besar Sudah Hewannya Kecil Disitu Ada Ususnya Ususnya Ada Uratnya Coba Kalau Kamu Bikin Nyamuk Kalau Yang Santri Agak Nakal Itu Ada Uratnya Coba Bayangkan Nyamuk Kecil Itu Ada Uratnya Ada Ada Ususnya Ususnya Ada Uratnya Uratnya Ada Bakterinya Posing Kan Jadi Sebetulnya Ayat Allah Yang Dasar Itu Bukan Dinosaurus Tapi Nyamuk Bikin Uratnya Dinosaurus Masih Gampang Bukannya Besar Paling Uratnya Segini Itu Pesen Di Doana Bisa Tapi Kalau Pesen Organ Nyamuk Perutnya Seberapa Sudah Gitu Dia Di Dalamnya Ada Calon Anaknya Lebih Kecil Banyak Lagi Coba Ini Agama Ini Datang Dengan Akal Jadi Kelihatan Ada Mujizatnya Quran Karena Menyontohkan Nyamuk Dan Kelihatan Mujizat Agama Ini Datang Dengan Kenyamanan Berpikir Makanya Kita Nanti Kalau Mau Mati Itu Yang Seneng Saja Kita Tidak Tau Caranya Hidup Tau Lahir Tau 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 Punya Hutang Tau 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 Banyak Masalah Tau Kita Nanti Kalau Mati Juga Gitu Tau 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 Mati Nanti Tau Tau Bangkit Makanya Sudah Makanya Kata Siti Nali Kalau Ada Orang Susah Hidup Kamu Lahir Keinginan Kamu Apa Keinginan Allah Kamu Mati Misalnya Diajarkan Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mahmati Lillahi Rabbil Alamin Kehubung Kita Sudah Hidup Kita Mati Kita Semua Di Tangan Allah Sudah Kita Pas Saja Senai Jame Mati Mati Sera Usah Pamit Sudah Mati Saja Sudah Ripet Makanya Wali Wali Itu Biasa Lihat Kematian Itu Bukan Karena Yakin Mas Masuk Surga Kata Wali Wali Itu Di Dunia Tuhannya Allah Yang Ngurusi Kita Nanti Di Akhirat Sama Itu Tauhid Jadi Saya ulang Lagi Jangan Terjebak Hukum Adat Karena Dalam Hukum Adat Itu Sebenarnya Anda Tidak Aktor Tapi Hanya Saksi Yang Namanya Telur Keluar Dari Ayam Ayam Keluarkan Telur Tapi Sebetulnya Ini Tidak Mengikat Allah Bisa Bikin Hewan Dari Yang Lain Kayak Tadi Meluarkan Untanya Nabi Soleh Dari Batu Yang Besar Itu Mokal Bagaimana Mungkin Memangnya Ayam Jadi Telur Jadi Ayam Anda Ikut Berkontribusi Kan Anda Menyaksikan Kudrohnya Allah Di Semua Kejadian Yaitu Allah Bisa Bikin Nyamuk Nyamuk Ada Urgan 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 Dengan Reputasi Seperti Ini Maka Kita Akan Mensifati Allah Allah Bisa Melakukan Apa Saja Diulang Mula Sama Indonesia Yang Sekarang Seperti Ini Yang Kata Orang Ada Yang Bilang Terbelakang Ada Yang Bilang Tertinggal Dari Eropa Mungkin Dalam Kudroh Tua Untuk Bikin Indonesia Lebih Makmur Dari Sekarang Bisa Mengalahkan Negara Negara Yang Lagi Tapi Kalau Kamu Ingin Tapi Indonesia Banyak Masalah Gini Bagi Allah Mudah Saja Menyelesaikan Masalah Tetap Inad Lelika Allah Ya Kita Harus Optimis Bahwa Semuanya Bagi Allah Mudah Tapi Cara Berpikir Ya Tadi Dengan Reputasi Allah Bisa Bikin Nyamuk Nah Nyamuk Sulitnya Dimananya Tadi Sudah Kecil Punya Organ Organ Urat Urat Bateri Baterinya Punya Organ Bateri Mungkin Ada Bateri Lagi Pusing Kan Ya Tidak Usah Dipikir Kalau Pusing Ya Jadi Terus Yang Terakhir Saya Mohon Kalau Baca Quran Sebisa Kita Ada Yang Di Angen Angen Jadi Allah Kalau Mendorong Kita Mengakui Eksistensinya Allah Allah Sering Hentikan Yang Mudah Misalnya Saya Ini Yang Menciptakan Kamu Saya Yang Menciptakan Kamu Sudahlah Saya Ini Pencipta Kalian Hubungan Kamu Itu Dengan Saya Urusan Kamu Terdekat Dengan Saya Kata Bukan Dengan Yang Lain Karena Saya Menciptakan Kamu Kata Tapi Kita Ini Aneh Jadi Manusia Itu Aneh Dengan Dat Yang Menciptakan Kita Tidak Punya Urusan Dengan Yang Tidak Terkait Dengan Kita Kita Punya Urus Itu Kan Aneh Dan Kalau Menerangkan Itu Gampang Terus Bagi Manusia Yang Kumuluhur Yang Angkuh Seakan Akan Bisa Menentukan Segalanya Kalau Kamu Orang Hebat Ketika Nyawa Kamu Mau Keluar Kamu Tahan Supaya Kamu Tidak Jadi Mati Tidak Keren Orang Hebat Mati Kamu Sombong Kaya Gitu Bisa Ngatur Dunia Menaklukkan Dunia Ternyata Kamu Mati Harusnya Tidak Usah Mati Tidak 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 Orang Orang Yang Keren Yang Merasa Hibat Yang Biasa Ngatur Dunia Ketika Mati Itu Jangan Mau Ya Saya Kira Demikian Semoga Lewat Ngaji Ini Kita Kembali Ke Tau Bet Yang Benar Lewat Penjelasan Penjelasan Yang Akli Yang Rasional Saya Pastikan Agama Ini Datang Dengan Al Iltidatul Akli Kenyamanan Ber Bikir Kayak Apa Susah Kita Jadi Ateis Karena Harus Punya Rumus Bahwa Yang Ada Diciptakan Oleh Yang Bidak Itu Ciri Utama Iman Itu Nyaman Halawah Itu Manis Karena Yaitulah Di Apa Yang Dibawa Oleh Quran Dan Hadis Sesuai Akal Kita Maka Masyur Di Kalangan Para Ulama Ada Pepatah Kalau Saja Muhammad Tidak Maklumatkan Kalau Ini Agama Akal Pun Akan Setuju Bahwa Yang Dibawa Itu Hal Yang Luar Biasa Karena Agama Ini Tidak Lam Yus Dim Al Akla Agama Ini Tidak Menentang Akal Likom Ya Kalau Ada Orang Bilang Akal Saya Itu Menolak Faham Agama Itu Akal Yang Perlu Dicek Ada Masalah Itu Gini Jadi Kalau Misalnya IT Atau Teknologi Apapun Islam Datang Itu Kan Ngatur Ketentuan Efek Misalnya Mudahnya Komunikasi Bagi Orang Yang Soleh Mungkin Terus Dipakai Ngaji Dipakai Kebaikan Dipakai Menjaga NKRI Bagi Yang Tidak Baik Dipakai Alat Selingkuh Alat Memecah Belah Bangsa Dipakai Alat Tadudumba Jadi Islam Datang Ya Sudah Ketentuannya Yang Dipakai Maslahat Itu Halal Yang Dipakai Madhurat Itu Haram Islam Hanya Ngajari Itu Tapi Bahwa Penemunya Yang Menjadikan Semuanya Mudah Dulu Kita Nelpon Hanya Dengar Suara Sekarang Bisa Tatap Muka Itu Dianggap Ilmu Yang Objektif Belum Punya Akibat Nanti Akibatnya Tadi Kalau Nelpon Yang Yang Kelihatan Wajahnya Video Call Kalau Kamu Sama Guru Kamu Sama Ibu Kamu Ya Ibadah Kalau Sama Selingkuhan Kamu Ya Dosa Kan Itu Islam Hanya Membahas Itu Tapi Nanti Ya Kan Memang Hukumnya Hanya Itu Kan Kalau Dipakai Positif Ya Bagus Kalau Dipakai Negatif Ya Nah Islam Nggak Boleh Terus Disalahkan Ini Akibat Teknologi Maka Orang Mudah Selingkuh Sebelum Ada Teknologi Yang Selingkuh Sudah Banyak Sekarang Ngaji Gampang Karena Ada Telekonferen Gini Mulai Dulu Yang Suka Ngaji Ngaji Gampang Karena Kadang Tetangganya Nggak Jauh Jauh Juga Banyak Orang Bener Jadi Ini Kan Urusan Niat Meskipun Semuanya Mudah Kalau Nggak Ada Niat Susah Tapi Kalau Kita Yang Ngaji Tauhid Ngaji Tauhid Ngaji Hikmah Allah Semua Yang Diciptakan Allah Itu Ada Hikmah Nya Misikalnya Allah Menciptakan Manusia Sebagai Pemalas Itu Bagus Bagusnya Begini Kalau Dibat Ibadah Pemalas Itu Buruk Tapi Kalau Andekan Anda Ditatir Punya Kemampuan Ahli Nuklir Terus Anda Ada Pemalas Setiap Hari Bikin Nuklir Yang Paling Dasar Pertama Hanya Bisa Menghancurkan Hiroshima Dan Nagasaki Suatu Saat Bikin Yang Saat Siap Lapa Lapa Bikin Yang Seluruh Dunia Lama Lama Sang Cerdas Pertama Butuh Bahan Besar Lama Lama Hanya Kocin Ribet Barukahnya Pemalas Ngantor Baca Koran Ngantor Ngurumpi Sehingga Yang Bagian Nangani Nuklir Itu Udah Pinter Pinter Itu Bahaya Itu Kalau Pinter Pinter Itu Efek Itu Sama Sekarang Ada Kacamata Pinter Itu Ketemu Orang Bisa Mertam Semua Privat Orang Bisa Ribet Agama Itu Ada Orang Ke Mars Atau Ke Bulan Kita Katakan Pinter Dalam Konteks Menjelajah Alam Tapi Kalau Dibalik Rakyatnya Miskin Butuh Makan Kemudian Itu Untuk Biaya Ke Bulan Itu Bodoh Pinter Membiarkan Masyarakatnya Lapar Karena Biayanya Dipakai Naik Ke Bulan Itu Pinter Apa Bodoh Tapi Dari Tahu Tentang Bulan Menjadi Tahu Pinter Apa Bodoh Pinter Tapi Kebutuhannya Makan Kok Malah Naik Ke Bulan Pinter Apa Bodoh Ya Saya Juga Bingung Kayak Anda Gak Bapak Ya Memang Ilmu Ada Sisi Membingungkannya Ya Gak Bapak Bingung Bingung Dikit Gak Bapak Begini Sebetulnya Kita Juga Kadang Salah Mengkategorikan Abda Nio Khawarid Ada Islam Ekstrimis Ada Moderat Itu Omongannya Peneliti Itu Kan Peneliti Itu Harus Mengkategorikan Terus Sambling Ilminya Harus Diputuskan Ini Kategori Apa Solusinya Apa Tapi Itu Analisis Sebetulnya Masalah Itu Tidak Sesulit Itu Kalau Allah Mengendaki Gampang Saja Misalnya Anda Berpikir Nio Khawarid Kemudian Anak Anda Sakit Yang Ditekir Nyo Harus Utang Tetangga Kebetulan Yang Ngutangin Itu Orang Islam Moderat Ini Yang Sering Lupa Para Analis Itu Saya Ulang Lagi Para Analis Itu Mbok Yaw Ngeregani Pengheran Saya Sering Ketemu Para Analis Sering Saya Ingatkan Mbok Yaw Kamu Ngeregani Allah Allah Itu Punya Hak Untuk Kreasi Punya Hak Untuk Ngatur Punya Hak Untuk Menentukan Kita Misalnya Begini Kadang Berpikir Orang Nio Khawarid Itu Bisa Enggak Ekstrim Kalau Bacanya Buku Ini Atau Ngikuti Pikirannya Tokoh Ini Itu Kita Tapi Kalau Allah Itu Enggak Saya Beberapa Kali Ada Kejadian Orang Begitu Benci Misalnya Sama Muhammad Diyah Atau Benci Sama N.O Atau Benci Apa Itu Anak Pacaran Terus Nekah Mulanya Corong Jawa Geteng Tapi Nyandeng Itu Banyak Kiayu Benci Muhammad Diyah Bareng Anak Ibis Sanan Baik Baik Saja Karena Nanti Cutuhnya Jadi Muhammad N.O Itu Buahnya Satu Dua Sama Nanti Orang Yang Kuras Gitu Ternyata Pas Butuh Bantuan Yang Nolong Itu Islam Moderat Akhirnya Kan Al Insan Abdul Insan Itu Respek Jadi Nah Tapi Kita Sebagai Analis Ngiranya Kalau Pikirannya Dilawan Pikiran Tidak Mesti Juga Jadi Manusia Itu Segampang Itu Dulu Yang Namanya Abisofian Bencinya Sama Nabi Masya Allah Juga Sebaliknya Tapi Ketika Ummi Habibah Jadi Istrinya Nabi Itu Kebencian Yang Penggemar Abisofian Dan Nabi Cair Itu Juga Jua Ria Makanya Ketika Ada Konflik Besar Antara Kelompok Kelompok Itu Karena Mereka Sebagian Sudah Jadi Istrinya Nabi Itu Mereka Bilang Azharu Rasulillah Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Konflik Yang Se-Extreme Itu Selesainya Pakai Besanan Azharu Itu Besanan Mau Tukaran Gimana Mau Benci Muhammad Dia Gimana Cucunya Sekarang Sudah Muhammad N.O. Yang N.O. Juga Cucunya Sekarang Sudah Akhirnya Ya Baik-baik Saja Jadi Tidak Sudah Ada Solusinya Kalau Allah Sudah Menghendaki Nanti Gampang Saja Sama Sangan Tanya Nah Kapan Tugus Tuhan Kamu Tanya 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 Sama Allah Jawabannya Wah-wah-wah-lam Tapi Saya Mohon Para Analis Jangan Corong Jawa Jongilani Pengeran Tuhan Itu Diberi Hak Untuk Menyelesaikan Karena Banyak Yang Di Luar Dugaan Wahsi Itu Menjadi Mu'min Justus Membunuh Hamzah Khalid Bin Walid Menjadi Mu'min Justru Setelah Menang Di Perang Ukhud Tapi Kalau Allah Menghendaki Segampang Itu Yaitu Ketika Khalid Bin Walid Menang Di Perang Ukhud Karena Sohabat Melanggar Perintah Nabi Harus Tetap Di Atas Gunung Sementara Mereka Melanggar Turun Ke Gunung Itu Khalid Walid Wah Muhammad Luar Biasa Anak Buah Melanggar Akhirnya Masuk Islam Banyak Orang Masuk Islam Itu Malah Pas Menyembah Tuhannya Tuhan Berhala Itu Ada Orang Arab Zaman Arab Dulu Pas Mau Nyembah Berhalanya Pas Ada Luak Kencing Di Kepala Berhala Itu Terus Dia Tuhan Kok Keren Terus Masuk Islam Jadi Dia Dapat Hidayat Pas Keliru Kalau Dalam Cerita Kualian Sunan Kalijogo Dia Jadi Murid Sunan Bunang Itu Punya Sekian Cara Kadang Kiai Itu Tidak Bisa Islam Orang Tapi Banyak Mahasiswa Punya Pacaran Mosdem Itu Yang Islam Pacaran Ribet Kan Kalau Sudah Mau Apa Itu Memang Ya Sudah Awas Itu Diberi Untuk Untuk Tuhan Tuhan Tidak Usah Bahman Itu Diantara Yang Sering Dikatakan Beliau Itu Dulu Saya Juga Gak Protes Dengan Tanda Kutip Tapi Beliau Menghentikan Saya Samina Wadud Kata Beliau Gini Sok Itu Sengguh Wakum Menang Indonesia Begai Negeri Yang Bawa Gama Kemana Mana Itu Begai Negeri Sempat Protes Nah Santri Tapi Setelah Saya Dikiai Ya Bebas Setelah Jadi Betul Sampai SK Kalau Komisaris Sampai SK Setelah Saya Dikiai Itu Sering Ada Tamu Dokter Ada Tamu Tentara Ada Tamu Pegai Negeri Itu Bilang Saya Ini Dokter Karena Saya Dokter Kadang Datang Di Pedalaman Papua NTT Itu Kan Atas Nama Dokter Yaitu Di Semas Disa Disa Tertinggal Karena Mereka Muslim Berkebutuhan Islam Itu Ada Solat Ada Medjid Ada Melah Dibikinkan Dan Orang Kesana Orang Disana Yang Mau Apa Coba Itu Negara Coba Kalau Yang Datang Kita Sebagai Kiyai Bagep Misionaris Artinya Begitu Juga Di Belanda Misalnya Di New Zealand Di Jerman Banyak Kawan Yang Kedutaan Gara 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 Persahabatan Mereka Duta Besar Mereka Muslim Gara Gara Muslim Berkebutuhan Dibikin Akhirnya Di Negara Non Muslim Juga Banyak Dibikin Kedutaan Dibikin Mahasiswa Tapi Kalau Kita Dianalis Mungkin Kita Agama Ini Diajarkan Dibawa Oleh Santri Tapi Tidak Seperti Itu Nyatanya Allah Dengan Kehendaknya Bisa Saja Menyalurkan Agama Ini Lewat PNS Lewat Macem-macem Jadi Allah Itu Maha Kuasa Makanya Kita Ini Hanya Bersaksi Bahwa In Allah Kulise Kita Sebagai Kihak Memang Bantu Mengenalkan Ahkam Fikkhianya Yang Detail Detail Kalau Menyebarkan Islam Itu Allah Punya Cara Saya Kemarin Mas Ketemu Habib Quresh Diantara Yang Diceritakan Orang Inggris Kadang Kenal Islam Itu Lewat Muhammad Salah Pemain Bola Karena Mereka Tidak Ingin Amati Pemain Pertama Itu Orang Perancis Tidak Benci Islam Gara-gara Zenuddin Yazid Zidane Itu Namanya Zenuddin Yazid Zenuddin Kena Bahasa Perancis Jadi Zenuddin Zidane Itu Dulu Imigran Dari Al-Jazza Erbeb Itu Dibenci Sama Orang Perancis Tapi Setelah Yang Membawa Perancis Juara Itu Adalah Seorang Zidane Mereka Benci Islam Karena Membawa Kebanggaan Perancis Juara Dunia Apalagi Kalau Gak Salah Pas itu Ada Tiga Pemain Muslim Perancis Orang Ngira Orang Perancis Benci Islam Nunggu Toleransi Beragama Lewat Buku Buku Toleransi Ternyata Enggak Karena Pemain Bola Kalau Mengendaki Sampai Jurnal Jurnal Di Perancis Setelah Juara Dunia Siapa Bisa Membawa Orang Al-Jazaid Mereka Harga Kita Mereka Martabat Kita Dulu Orang Di Inggris Memain Inggris Itu Kalau Mau Salat Susah Mau Puasa Susah Terus Mereka Ingin Minta Hak Puasa Kalau Musim Puasa Tapi Menjadi Mudah Diluar Dugaan Manchester City Dibeli Suleyman Alfahim Ya Sudah Punya Muslim Larang Sholat Pecat Akhirnya Malah Ada Mecid Pelatihnya Kalau Ada Yang Puasa Segembang Itu Kalau Mengubah Dunia Makanya Disebut Ya Muqawilal Ahwal Hawil Ahwal Nah Ila Ahsan Ya Muqallib Al-Qulub Sabit Qulbi Al-Dili Sudah Semua Itu Kita Ikhtiar Tapi Tetap Yakin Opoh Yang Punya Cara Dalam Sejarah Yang Terkenal Islam Masih Indonesia Tidak Liwat Ustadz Liwat Pedagang Versi Sejarah Yang Terkenal Meskipun Banyak Versi Gara Gara Ada Pedagang Mereka Muslim Mau Tidak Mau Tetap Berhidupan Muslim Berhubung Kehidupan Islam Menarik Simpatik Akhirnya Banyak Menjadi Islam Jadi Ya Sudah Seperti Saya Kira Demikian Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima Terima Sudah Menonton Pengajian Hal ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Share Ke Teman-teman Atau Krabah Terdekat Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh